Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro dimanapun terhadap ini ya hasil pengujian kemarin saya mengecek dari kemampuan baterai semacam ini itu untuk menyuplai lampu target saya biar menyala sampai pagi pengujian pertama itu saya memakai 3 lampu jadi untuk ini sendiri rangkaiannya memakai baterai 18650 di rangkaian menggunakan BMS BMS disini sendiri ini adalah serinya adalah 3S ini pun juga 3S jadi kalau yang ini adalah kapasitas dari BMS tersebut 40A kalau yang ini 20A 3S itu maksudnya 3 seri ada yang 2S ada yang 4S jadi 2S adalah 2 seri 3S 3 seri seperti itu ini karena cuaca sekarang mendung grimis ya malah saat ini grimis jadi untuk ampere yang dapat kecil tapi kalau keadaan ada panas matahari ini bisa kemarin saya lihat hampir 2 ampere jadi 1,9 berapa gitu ada foto nya saya setakan untuk yang disini saya suplai menggunakan panel yang 50 WB terus yang ini ya tabel putih tabel putih ini ini yang kecil ini memakai panel 30 WB nah ini ya bedanya Mas Lu ya ini yang mono seri mono yang ini seri poli jadi mono kristalin sama poli kristalin kalau kita lihat dari bentuknya jarak jauh saja sudah nampak keunggulannya dari mono ini jika keadaannya mendung saja masih mengisi masih bagus ini ya mengisinya tapi sebenarnya sama saja tapi keuntungannya yang pakai ini gak sampai malam dia lebih nyalanya lebih cepat yang ini waktu sore soalnya ini masih mengisi saya nyobanya gitu ya kalau salah tolong dikoreksi itu hasil percobaan saya karena kan produk elektronik gak tahu juga beda beda meskun satu merek kadang beda ya hasilnya saya pernah menguji menggunakan baterai jenis ini baterai semprot nah dia menyala sampai sekitar jam setengah 10 sampai jam 10 jadi mulai matahari tenggelam sampai jam segitu jadi dengan harga seimbang kalau kita beli baru kan ini hampir 200 ya sedangkan ini harganya kalau sudah terangkai macam ini kan harganya ya bervariasi kisaran 250 bisa kurang bisa lebih itu melihat dari kapasitas baterai ini jadi kan realnya berapa kan kita gak tahu ya kalau tanpa alat pengujian disini juga ini ya ini rangkaian yang merangkai adalah Leagus teman saya jadi Leagus berjian itu merangkai ini ini sebagai pengganti SSJ ini jadi SCC SCC jadi SCC ini kan kalau kita beli baru harganya kisaran 95 sampai 110 tergantung ampere yang diambil tapi misalkan untuk baterai ini kita cukup mengambil 10 ampere atau 20 ampere sudah cukup sudah melebih dari cukup tapi kalau bagusnya ya ambil 80 ampere gitu aja jadi apa bedanya ini sama ini kalau ini dia menyuplainya itu langsung ke baterai jadi kaki-kaki baterai ini ini bisa di adjust ya diubah bisa diubah maksimum voltasenya diberapa jadi selama pengisian ini transistor tersebut ini pengisian pengisiannya masih normal dia masih dingin tapi kalau sudah penuh dia akan menjaga baterainya tetap penuh saya sendiri baru mengujinya jadi yang tampilan sekarang ya ini pengisian yang dari monokristalin terus ini yang poly nampaknya 0,2 untuk biaya sendiri ini akhirnya ketemu jadi dengan dengan percobaan ini saya bisa menyimpulkan jadi baterai jenis ini lebih lebih awet dibanding VRL jadi VRL kemampuannya sampai jam 10 saja ini bisa sampai pagi itu pun tergantung juga ya baterainya ini kondisinya lagi bagus baru atau sudah bekas jadi kemampuannya seberapa kan tidak tahu IRnya sudah nyambat berapa tapi kalau mengimbangi baterai-baterai yang ini kan dia bekas juga bukan baru ya pas nyatanya masih bertahan dengan segitu soalnya kalau kita pakai ini kan kita bertahan voltnya itu batas bawahnya setahu sendiri enggak enggak bisa enggak berani ya kita ngambil banyak-banyak sedangkan ini ini 70% kita bisa ngambil jadi sampai 10 volt saja masih masih bisa soalnya kalau cut offnya ini kan ngikuti dari rangkaian ini BMS ini kalau kita enggak 10 volt masih terlalu apa itu terlalu rendah kita bisa settingnya disini dibikin 10,2 atau 10,5 bisa ya terus biaya asumsi biaya untuk paling minimal ini kira-kira berapa itu sudah saya tulis jadi untuk untuk panel sendiri panelnya itu 30 WB saya milih yang poli karena harganya murah sekalian saya nyoba poli itu seberapa ya 30 WB harganya 270 ditambah packing kayu itu 25 ketemunya berarti 295 ya hampir 300 ribu terus ongkirnya 20 ribu ini ketemunya 316 terus SCC sendiri ini ini harganya 95 sampai 100 berapa 120 itu sudah saya sebutkan tadi terus lampu lampunya 5 PC jika ini bijian ya 4 ribuan jadi ketemunya 22 ribu jadi untuk merasakan panel surya yang seminimal mungkin kita biayanya cuma ini ya merasakan tenaga surya lampu kalau bisa sampai pagi atau enggak tergantung disini ya mas bro jadi ini ngisinya itu saat siang ini mendung atau panas saya lihat ini cuma 0,2 jadi jika jika ini sekarang panas ya bisa ya asalkan ini ketemu di 12 volt 4 ketemu sampai penuh kalau ketemu penuh yang saya coba ini bisa menyala sampai pagi jadi jam 5 setengah 6 saya lihat masih menyala semua 5 biji ini sekarang kita lihat berapa ampere yang didapat ini untuk ilustrasi malam hari ini dari panel ini kan dari panel dari panel saya lepas satu di mana yang lepas susah nah sudah sudah saya lepas pengisiannya berhenti ini nanti akan menyala sendiri ya kita kita akan tahu berapa ampere yang didapat berapa arus yang berjalan saat memakai A5 lampu nanti akan nampak di sini karena ini modelnya kalau SCC macam ini tergantung setnya kalau saya nyoba perbedaannya yang biru itu saya set di nol biasanya kalau malam hari mengenali panelnya itu tidak ada cahaya itu dia nyala terus kalau kena cahaya panelnya kena cahaya lampunya mati tapi ini saya setting tidak bisa saya setting di nol tidak bisa akhirnya saya setting di 12 jadi menyala 12 jam semenjak matahari tenggelam ini nampak ya ketemunya 510 mili ampere jadi setengah ampere untuk menyalakan lampu ini kenyataannya bisa sampai pagi jadi dengan ini misalkan targetnya lampunya berapa tinggal ngitung saja nambah baterai tersebut paham ya mas bro ya jadi dengan ini video ini dibuat ya mas bro yang ingin merasakan panel surya ya jangan berpikir ke AC dulu untuk menyalakan TV atau kulkas ya perhitungannya banyak masalahnya itu kulkas itu kulkas TV itu dihitung ya ketemunya dia mintanya itu berapa soalnya perhitungan di sebelumnya sudah saya bikin perhitungan untuk biar aki ini awet jadi kalau lebih lebih hemat bagi saya malah jenis baterai ini lithium ya tapi kita harus hati-hati hati-hatinya itu gimana sudah saya bikin video jadi ketemunya itu ini saya sambung lagi ini misal ya ini ilustrasinya dari pagi pagi panelnya mendapat matahari dia akan lampu akan mati otomatis sendiri karena mengenali panel sudah terisi sudah mengisi nampak ini seperti ini untuk panel yang jenis poli poli kristalin yang itu mono jadi hampir sama tapi ini beda untuk sekarang ini mendung ini gerimis sekarang ini buktinya ini basah sebentar tapi ini tinggal gerimis nyatanya untuk saat ini masih mengisi masih di 1 per 5 1 ampere ini mati sendiri jadi kalau SCC macam ini bisa otomatis bisa kita set misalkan seperti yang saya pasang di counter itu saya set selama 4 jam jadi selama apa itu selama 4 jam itu menyala lepas itu dia mati sendiri akhirnya pagi mengisi lagi jadi kelebihan dari SCC ini ada timer ini tertulis ini ada timer jadi buat mas bro kalau kalau ingin semacam ini bisa ya hubungi saya atau teman saya itu lego berian juga juga langsung ke sana bisa ini sendiri masih dalam pengujian belum memakai cut off kalau ini sudah ada cut off ini masih mengisi masih keadaan dengan harga seimbang mas bro bisa menentukan pilih yang aman atau yang sebenarnya ya tidak beresiko kalau kita tahu cara kerjanya bagaimana tapi dengan harga yang hampir seimbang kita mendapat lebih ya kemampuan lebih jadi kalau jam 9 kita dapat cuma sekitar 5 jam 4 setengah sampai 5 jam sudah mati sedangkan ini bisa sampai 12 jam dengan harga seimbang kabel belum dihitung ya untuk kabel mas bro bisa cari di sekitar rumah mungkin ada kabel yang tidak kepakaikan bisa dipakai jadi tidak saya masukkan hitungan kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar semoga video ini bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh